CA antara Bigitron Alpha melawan GeekFab bakal dipandu sama Colius dan Gio Joshua sudah berada di posisinya masing-masing untuk kedua tim kali ini masuk ke game penentuan untuk mendapatkan poin penuh terutama untuk Bigitron Alpha atau giveaway-poin jadi satu sama untuk GeekFab sementara di bagian bawah ini sudah ada babysit yang dilakukan dari Saken dan juga K.Y.Y ngeganggu banget dan K.Dera mau gak mau harus mau di rupture untuk membantu dia juga gini dengan adanya auto alarm bomb itu bakal bisa untuk open map, untuk bisa juga memberikan poin-poin damage menuju ke arah K.Dera maupun rupture ini yang membuat dari segi gold lane Saken ini gak perlu takut-takut lagi untuk melakukan farming terlebih dahulu that's why, apalagi dia punya muddle seboneka santet dari seorang Melisa itu bener-bener ngeselin banget untuk poin-poin gitu loh oh Teddy ya siap buat kayak aduh rusuh banget maju dikit dilempar boneka gitu emang harus mandi kembang tujuh rupa ya waduh biar hilang ya tapi ini bener-bener gak boleh masuk loh ke arah pekarangan ya di pump rupture dan juga dari K.Dera kita lihat Max sudah mengamalkan satu gold buff untuk di bagian bawahnya untuk menambah pundi-pundi gold cuman ini dia rotasi bertiga rupture, exhort dan juga aboiski dia bakal coba untuk memancing keributan yang dipancing K.Dera yang akan menjadi umpannya tapi ternyata enggak memilih untuk mencari-cari posisi terlebih dahulu pelan-pelan lah ya karena memang terlalu beresiko kalau memang mereka terlalu agresif sekarang terutama masih butuh pundi-pundi item level juga walaupun udah sama-sama level 4 baik dari Exxon ataupun Max tapi lihat Turtle Camp presented by Elita sudah menunjukkan Turtle yang pertama muncul di Land of Dawn dan apakah bakal terjadi kontes dengan adanya dua asasin Ghost Tempade connect ke arah Sorizo ditarik ke arah-taratnya tapi lihat look darahnya tinggal sekarat masih bisa lihat serta tapi langsung bisa dihindari tadi handle shotnya dengan adanya electropannya blow malah aboiski yang langsung pop up ke altar Sorizo dalam bahaya flaker ke arah depan mencoba itu ditarik dan first blood presented by BCA didapatkan oleh Exxon tapi lihat mau dibalikin sama Moreno Shadow Hero yang berhasil di IMU berhasil menumbangkan aboiski ini poin yang bagus banget ya Moreno dia gak suka-suka untuk ngambil shadow kill dia gak suka-suka untuk mencopy dan mendapatkan hasil yang positif pembalasan dendam mendolorkan oleh Bigger Alpha cukup berhasil di bagian bawah Kaye dan juga Saken bener-bener ngeharas habis ke arah Kaderah bahkan udah setengah platingan gold bisa dikantongi dan ditabung oleh Saken kenapanya ya I told you itu yang buat Alto Alarambom digitu begitu spesial itu yang membuat saya pernah menjadi top global digi bener-bener waduh gini sih time journey memang dia gak bakal bisa mengasih impact yang terlalu besar karena crowd control areanya juga lumayan cukup sedikit dari Geek Vamp tapi at least Wild Charge ini gak bakal dikasih untuk bisa memberikan damage yang maksimal ataupun crowd control knock up dan stun ya ke arah lawannya itu yang menjadi poin penting but Geek Vamp dengan kondisi seperti sekarang ini masih cukup imbang mereka berdua masih sama-sama bisa megang tempo apalagi mereka punya look yang menggunakan Benedetta so dari segi mobilitas jelas bakal lebih unggul daripada Praderin sorry so ya apalagi juga untuk dari masalah clearing minionnya juga cepet banget dia punya night per night dia punya life of final blow juga nantinya dan kali ini kita bisa melihat look begitu santainya di bagian atas memberikan informasi udah ada posisi udah ada depan extort kali ini mencoba untuk mencapai 1 point kill tapi ada 1 god alpha dikeluarkan extort tidak bisa selamat di tangan sorizo walaupun turtle nya kali ini berada di tangan begitron alpha tapi melihat pertempuran gak ada di diam moreno jadi target berikutnya di tangan lu waduh tapi sorizo nih ya masih mau mencoba untuk maju ke depan lagi walaupun terkena ghost tipe ditarik disana tapi masih bisa lagi mundur ke belakang pelan-pelan dan gini ini sebenarnya menjadi kerugian bagi Geek Vamp karena tadi yang tertag down itu extort dan begitron alpha dapetin turtle nya walaupun 1 hero dari begitron alpha juga harus bisa ditumbangkan apalagi max dia belum ter take down sama sekali nih dan di area top lane look berhadapan lagi sama sorizo ya pertarungan tanpa hansi aka infinity war infinity war ya pasti mudah-mudahan juga kalau dompet kalian yang infinity ini ya bisa langsung nomor ppe sambil order grab tuh ya kan bisa belajan bisa beli pulsa diskon nya sampai 50% pake promo di bawah itu grb.to.pe atau scan barcode nya di sebelah kanan sana back to the game ini rapture dan juga aboiski ini bener-bener tandeman bertua yang gak bisa dipisahkan dan untuk batrix nya kadera sangat tergantung banget menghadap rotasi dari kegugian ini cuman juga game bawah ini belum bisa tersentuh sama sekali even ada kayak juga ternyata belum bisa untuk mendapatkan kadera bahkan ada shadow dan juga shadow kill dikeluarkan ini itu dia ekstor terpancing nyangkut di dinding tentu masih ada satu gold altar yang dibuka di kopi gold altarnya moreno maju ke darah depan geek farm gak bisa juga untuk menembus pertahanan dari bigetron alpha kalau ada tebak-tebakan sapi-sapi apa yang nempel di dinding ini ninja ninja apa yang nempel di dinding karena tadi itu seakan-akan di heavy spin sama go away gitu langsung ketempel di tembok untungnya masih survive coba Gio itu kalau enggak auto ninjanya sih menghilang ya asli dan kadera kadera menjadi korban pertama di bagian bawah sana di saat juga turtle game sudah muncul presented by lita dan ini membuat dari bigetron alpha bakal coba untuk mengelitiasi area tersebut tapi ternyata wow ekstor tidak berhasil mendapatkannya dalam dengan shadow game max bakal ditumbahkan oleh ekstor ini keuntungan double-double untuk gig fam wow ini bener-bener di wajah lagi di area tengah bakal mencoba untuk dihajar moreno tidak bisa bertahan dan ini adalah turret yang penting banget bagi bigetron alpha baru saja runtuh untuk outer middle turretnya gig fam dengan adanya hayabusa dengan adanya benedetta mereka bakal bisa untuk camping di area jungle milik bigetron alpha perkemahan cuma satu minggu ya di situ persami iya langsung camping di situ ekstor kartu mudah-mudahan bawa kartu shadow ke depan mencoba untuk memberikan teori-teori ancaman terhadap kayu dan juga saken seperti yang enggak satu tarif maksudnya kita dengar sudah bisa dihancurkan di bagian atas masih coba untuk struggle antara luk dan juga soriso tapi kita lihat dulu ya hat-to-hat presented by kodashopnya saken versus kadera sakennya dia ketinggalan satu level memang kadera unggul satu level karena tadi saken padahal di early game dia dibantu sama diginya kayak ye tapi kadera karena tadi team fightnya juga berhasil untuk memberikan kontribusi that's why levelnya sedikit lebih minggul walaupun kadini sudah dikejar oleh seorang saken dan sempat ditumbangkan juga ya walaupun kadera tapi tetap bisa dapet tarat itu yang jadi mahal dan untuk kickphone sendiri sudah mulai ada pertukaran kadera yang berada di garis atas sana mencoba untuk meluncar karakoriso cuma di bagian tengah sudah ada wajah sedikwan gak ada raptor harus menerima ultimedia sendiri elektron final blow dari luk mencoba untuk lirai minion dan memberikan teori ancaman karena bigatron alpha cuma dari bigatron alpha belum ada yang bisa ditumbangkan lagi oleh geekfarm wuff PR banget nih karena kedua tim saling kejar-kejaran Gio bahkan lihat goal difference cuma beda sedikit aja tapi dari segi objektif geekfarm cool karena telah menghasilkan out dan juga tarat sambil kita lihat ada turtle yang kelihatan di turtle camp presented by Lita turtle yang terakhir tapi langsung inilah dia lord presented by samsung galaxy a series muncul di land of dawn yes lordnya kayaknya menjadi dari ancaman bagi kedua tim semoga semoga diperbutkan begini saja bigatron alpha dengan sorriso di garis depan memimpin jalannya acara pertikaian ke arah belakang geekfarm depan dari geekfarm dengan adanya luk dari minion sangat cepat dengan elisa final blow nya oh oh M2 short kita berada di second langsung membuat ini luk gak bisa berkutik lagi datang langsung sedokil untuk mendapatkan poin kill dengan adanya exor juga sedokil melihat satu gold altar membuka perang yang tidak ada intinya bigatron alpha mencoba untuk mencari member-member dari keyfarm sampai ternyata gak bisa mereka cukup mendapatkan luk seorang tapi mereka juga gak bisa ngamanin lord yang pertamanya nih karena resource udah keluar time journey udah memang tadi belum sempat ada tapi go away itu sudah dipop up sama second mau gak mau dia harus tunggu beberapa detik ke depan apalagi tadi darahnya padat gak full mereka harus pulang lagi mundur lagi pelan-pelan terus sekarang mereka sambil set up mungkin lebih ke baiting apakah geekfarm bakal maju ke depan untuk mereka pick up karena tadi seperti di game yang pertama geekfarm ini beberapa kali ke bait ya ini mungkin dengan potongan dua assassin yang punya geekfarm ya ini mereka bisa melakukan split push lebih cepat rotasi jauh cepat banget ada hayabusa ada mededeta juga sehingga nantinya freddin bakal coba untuk bener-bener secure areanya dia atau ketika ada yang satu split push otomatis ke tempat melawan lima dan itu akan membuat dari drone alpha dibuat lagi dari keempat cuman kali ini lordnya sudah bisa diamankan lord yang pertama di tangan bigatron alpha lihat moreno sampai maju ke arah depan sana mencoboh untuk berapakan rapture karena wajah sudah di copy dan lihat rapture harusilah dikankan sorry so gak ada lagi hero crowd kontrolnya bigatron alpha gak mengendorkan serangan kuat shadow karena depan dan ke final blow dan look mencoba untuk mencari membernya dan mencari shadow kill but damage-nya masih terbagi ke arah empat member dari bigatron alpha dan ini bigatron alpha punya momentum untuk bisa mengemankan tarat-tarat yang ada yang tersisa yang tersisa dari geekfab bagian tengah akan menjadi target operasi tentunya karena kalau enggak pokok sulit mereka untuk bisa menembus pertahanan dari geekfab masih ada key oke bahu-membahu dia untuk mencari sosok siap yang bisa diamankan tapi dari kaderah ini dia diambil aus effect dengan ade bennett langsung sangat cepat untuk selirinya cuma di bagian bawah konsentrasi mulai terpecah bagaimana soriso coba untuk membantu m**** tuwider tarat lordnya sedikit berjalan di bagian atas kalau untuk diaman kalau diketron aus klien udah cukup jalannya shadow kill karena saken terbagi tapi saken tetap harus ditumbakan kayaknya low SD aboisky selamat muda aboisky di bagian atas tadi well masih kuat untuk melakukan defense apeliat rapture di beat lane satu bardara terakhir masih bisa gabur dengan power of nature auto jadi cicak nempel di dinding biar dapet regeneration nya nih gyo tapi gini dari bagian atas alpha mereka harus sabar lagi set up lagi karena memang lord yang pertama itu mungkin belum bisa mempunyai effect yang begitu besar ada defensive defense juga tadi lumayan cukup baik dan hampir itu kaderah kalau tadi mau di commit agak dek-dekser lumayan ternyata dengan adanya lord pun begitu alpha belum bisa merontokkan mid lane nya iya loh outer target di mid lane nya masih tertahan banget bagus banget untuk kita bisa melakukan defensive cuman dari itemnya sendiri kita bisa lihat exor dia udah langsung bikin malefic roar hunter strike karena dia sadar betul ada sosok freddin yang tebel atau juga dia pengen memberikan festrasi supaya dan shadow bisa memberikan instansi itu BOD sih kayaknya 2 legion sword menuju kara BOD tapi udah ada 2 penetrasi seperti kata Gio tadi jadi melee disini mungkin kalau gak ada wind of nature itu harus berhati-hati walaupun dia udah ada skill like race juga untuk adain nambahin defensive nya dia ya physical defense nya dia supaya gak gampang untuk attack down sama yang yang dia terkesan banget langsung aja dengan batunya auto rembuk menjadi pasif jadi batu apik itu ada pikir palsa disini WM diker kanan depan langsung di reverse time juga ada time journey disana cold altar juga di port up dan pikiran alpha mengambil satu objektif penting lagi yaitu outer middle tarik sekaligus lord presented by samsung galaxy a series yang kedua udah di enhance halir di land of dawn finally tapi look dapat acaman yang cukup besar dari pikiran roll alpha terlalu masuk karya dalam tidak sadar ada saken disana dan langsung ditumbang kehilangan sosok look ini bakal bahaya banget cuma mau gak mau blocknya bakal diamankan oleh dikit road alpha dan yang bisa dilakukan oleh anak-anak geek sama adalah block speed plus dengan adeha busa tadi extort yang langsung berada di atas untuk memasihkan cinta-cinta menilai karena memang itu dia harus bermain objeknya seperti itu ya kayak kalau seandainya lord udah susah banget untuk dikontes ya dia ambil strategi mirroring gitu loh jadi gak sampai telak-telak banget nanti ketika lord dateng dan memang saat ini bikin turn alpha dia harus melakukan minion management yang lumayan cukup rapi agar nanti ketika lord dia masuk berbarengan itu geek fam bakal sedikit berbahaya tapi ingat mereka punya balance range untuk bisa clear minion dengan cepat dan electro final blow seperti yang luk lakukan barusan itu juga bakal bisa nge-clear wave minion yang dateng iya sebenarnya high ground defense itu gak melulu soal match ya atau mid lane masih ada sosok kayak luk ada electro final blow yang bener-bener cepet banget cuman kali ini lordnya udah berjalan di bagian atas udah dihancurkan inner turretnya praktis bersisah single base turret yang harus dijaga oleh geek fam di bagian atas keliling minion juga sangat cepat yang dilakukan oleh hayabusa tadi shadow kill sehingga minionnya cuman ada di atas doang kalau news sekarang betul jadi cuma satu wave aja walaupun nasibannya blow dari loop lagi sudah mulai dipomp up tapi lordnya belum berhasil untuk mendapatkan satu base turret dari count altarm dari imu dan sudah mulai digunakan sama temen-temen dari bigotron alpha mereka lagi dan lagi harus bersama sepertinya tapi endless jar aboiski masih bisa selamat dengan tetes darah terakhir tinggal tetes terakhir aku suka darahnya hei 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 agak serapnya satu inner turret udah dihacurkan lupa mencoba untuk bertahan yang maksimal mungkin ini guru passion yang ditularkan untuk kelirin minion ini bener-bener banyak yang bisa kelirin banyak banget dari gifang atau final blow juga udah di pop up ini yang membuat dari bigotron alpha agak cukup kesulitan mungkin untuk bisa menghancurkan setiap bangunan terakhir dari gifang karena ada hayabusa ada benedetta ada siapa hayo siapa itu matrix ya kan ini cepet-cepet semuanya yang membuat dari bigotron alpha mau gak mau dia harus main pick up ya power of nature sekali selebew aja kan damage-nya lumayan gitu dan wild charge jadi kalau sampai bigotron alpha sebarangan masuk itu auto disundul sama seorang grok itu yang menjadi PR bagi bigotron alpha makanya kayak kalau dia gak pick up hero-hero-nya yang bisa di-review minion dengan cukup cepat maka agak sedikit sulit memang terkembusin tapi lihat itu rapture udah auto-kapok main terlalu jauh ya conceal di pop up dan sendirian disana freestyle dulu boss dari seorang mess immortalnya pecah masih seperti diganti tapi max dia langsung diajar killing spree masih didapatkan oleh exor di depan sana look bisa menahan damage tapi sepertinya terlalu sakit bahkan aboizki dia hilang dan di depan juga gak bisa ngapa-ngapain lagi exor tershutdown double kill dari saken bokel gorengan kikil saken langsung membalikkan keadaan dan juga teman-temannya walaupun tadi kick found sempat mendapatkan max tapi juga terlalu alpha mendapatkan dua orang bahkan tadi kalau gak salah dan lihat bagaimana dari lord camp presented by samsung galaxy i series sudah mulai hadir oh gak terlihat teman-teman ini sama-sama jungler yang hilang dan ini gak ada retribution mau gak mau mengandalkan dari gold rate kalau memang diunakan damage karena lordnya dan ini dia ya sambil kita represented by grabnya max yang sendirian itu langsung di pick off ya karena tadi gifan juga bergerak dengan councilnya lumayan cukup cepat tapi time journey called altar itu bener-bener menjadi skill resource yang penting banget bagi begiton alpha untuk prolong team fightnya that's why mereka bisa langsung mencajar tapi lihat di bawah sana ternyata langsung lordnya juga sudah sekarat max sudah mulai datang rapture dengan darah sekarat gak bisa pakai watchartnya dan harusnya ini bakal jadi di tangan kita karena council di pop up dan akhirnya max berhasil mendapatkan lordnya langsung mundur pertukaran belakang kadera terkena boneka santan muddle tapi shadow biru sudah belum dikeluarkan langsung dihajar dengan andrewless shark membuat aboiski menjadi zombie gak bisa ngapa-ngapain lagi double kill dari max looking for triple kill looknya dihajar alam moreno dan akhirnya double kill didapatkan juga sama moreno wow pertukaran terhadap max tentunya gak adil karena tiga member geek fam harus tumbang langsung mendapatkan one straight push karena tengah semuanya X sword dan juga aboiski akan saling bau-membau ke bisa bertahan kalau itu mau jika ada depan tapi ditarik begitu saja sultartan yang ini dikopi kali ini membuat dari bigatron alpha bakal coba untuk menghancurkan setiap penggunaan yang ada ada shadow kill tapi tanya pendidikan saja bakal tulis bagi anak-anak kita dan one out sebentar lagi kalau benar monster yang hidup tapi bestartan akan bisa dipilih bigatron alpha 2-0 selamat menikmati selamat menikmati